Beralih ke informasi lain, Usai Dinas Pendidikan Jombang Jawa Timur menolak menarik buku pelajaran SMA yang dianggap menyimpang Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pendidikan setempat mendesak buku pelajaran agama berbau radikal ini direvisi. Materi sejarah agama yang tertuang di dalam buku dianggap sepenggal. Hal ini dikhawatirkan dapat menumbuhkan paham radikalisme di kalangan peserta didik. Kontroversi buku pelajaran agama siswa SMA di Jombang Jawa Timur masih bergulir. Desakan agar buku yang dianggap bermuatan ajaran radikal itu segera ditarik, kini datang dari Majelis Ulama Indonesia Jombang. Setelah dipelajari, MUI Jombang menilai penyampaian sejarah dalam lembar kerja siswa disajikan secara sepenggal tanpa adanya kejadian yang jelas. Kurangnya penjelasan dikhawatirkan akan menyumburkan bibit radikalisme di kalangan pelajar. Revisi itu bisa kalimat-kalimat pendapat-pendapat ulama yang terjauh itu tetap diletakkan disitu tapi dikasih komentar, komentar kesejarahan biar tidak tibur mas masalah. Hal senanda juga dilontarkan Dewan Pendidikan Kota Jombang. Dinas Pendidikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas olosnya buku kontroversial itu harus segera melakukan revisi. Kita berharap karena mendikbud, mendikbud ini kan sudah menarik. Nah harapannya kita mengimbau ya kepada Dinas Pendidikan dan juga itu buku ini segera ditarik dulu. Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Jombang justru menilai sebaliknya. Buku berisi ajuran membunuh kaum non-muslim itu harus dimaknai sebagai bagian dari pembelajaran. Agar para peserta didik memahami adanya paham radikalisme yang bisa diantisipasi sejak awal. Sutomor Harjo, Jombang Jawa Timur.